Halo 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 keke selamat pagi hari ini hari Jumat 26 hari bulan Julai 2019 awal pagi di keke sudah mendung awan tebal kalau turun itu memang hujan lebat di keke tapi macam ya lama lagi akan jatuh kali hujan awan tebal ini apapun hari ini hari Jumat hari yang penuh bersemangat lagi pekerja-pekerja sebab besok cuti hujung minggu hari ini siapa berkongsi tentang berjanji haa berjanji ya semua orang suka berjanjikan saya sendiri pun suka berjanji dan mungkin kalau kita buat kajian kalau 10 janji kita mungkin ada satu dua janji yang kita kita kotakan atau tunaikan kan banyak senang kita berjanji tapi untuk menunaikan janji itu sangat susah nah itulah masalah kita jadi lebih baik jangan berjanji kan kalau memang susah ditepati ya memang berjanji senang tapi menepati janji itu menunaikan janji itu suatu yang sangat susah bukan semua orang susah menunaikan janji jangan cakap bahwa orang lain tidak menunaikan janji janji tarang bulan bilang itu lagu sebab kita pun melakukan perkara yang sama juga tapi kenapa orang mau juga berjanji kalau susah untuk ditunaikan ya berjanji sebenarnya adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah ataupun menunaikan mas menangguhkan masalah untuk seketika kan jadi bila kita cakap kalau dalam mesorat ini itu ini belum lagi dibuat dan ahli mesorat cakap ah kita akan buat nanti kita akan buat dalam sekian 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 jadi isu itu akan tidak diberkatakan lagi karena ahli mesorat telah berjanji untuk menyelesaikan begitu menyelesaikan masalah itu dalam akan menyelesaikan masalah itu jadi tidak dibincangkan lagi sebab sudah ada janji untuk dilaksanakan selepas itu bila janji itu sudah tiba dan tidak juga dibuat dan postpone lagi dan begitulah janji dibuat lagi dan akhirnya sampai beberapa tahun tidak ada yang berubah sebab janji dan janji lagi begitu dalam kehidupan kita memang begitu kan jadi janji dibuat untuk menyelesaikan dengan masalah secepat mungkin ataupun menangguhkan masalah penyelesaian masalah itulah janji kenapa itulah sebab kenapa berjanji itu senang diucapkan senang dikatakan janji juga dibuat supaya menyenangkan hati orang lain ya kita berjanji dengan anak dan istri akan membawa mereka melancong bercuti habis sampai sudahnya tidak juga keluar bercuti berjanji itu untuk menyenangkan hati orang lain dan kita juga sebenarnya kita berjanji itu dan ini kan so berjanji juga dibuat supaya hilanglah tekanan kita begitu bila kita sudah berjanji macam kita oh tidak ada lagi itu tekanan karena kita akan sudah berjanji untuk buat nanti kan so itulah kenapa janji senang diucapkan dan kegunaan berjanji kan dan janji yang paling besar dalam dunia ini ialah kedatangan Tuhan Yesus sekali kedua kan janji itu telah diucap dua ribu se dua ribu se dua ribu se sembilan belas tahun yang lepas dua ribu sembilan belas tahun yang lepas tahun ya dua ribu se lima belas tahun yang lepas kan dan belum lagi kesudahannya tapi kita tahu bahwa janji itu pasti ditunaikan karena Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berjanji oh gitu sejak dari saya salam damai selamat berhari Jumat terima kasih terima kasih